. PT. Kereta Api Indonesia, KAI, angkat suara soal penangkapan oknum pegawai terduga teroris berinisial DE oleh Densus 88. FAP of Corporate Sekreteri KAI Raden Agus Dwinanto Budiaji menyatakan perusahaan kereta pelat merah ini menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan akan mendukung berbagai upaya dalam memberantas praktik terorisme. Kami siap bekerja sama dengan pihak berwenang terkait isu tersebut, tegas Agus melalui keterangan resmi, Senin 14 Agustus. Agus menegaskan perusahaan tidak menoleransi tindakan yang bertentangan dengan hukum, terlebih pada kasus terorisme. Manajemen akan menindak secara tegas karyawannya jika terbukti terlibat dalam kasus terorisme. KAI berkomitmen untuk turut memberantas kejahatan terorisme di lingkungan perusahaan dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan nasionalisme. Serta melakukan peningkatan pengawasan oleh fungsi terkait, kata Agus, sejak 24 September 2021, KAI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, telah melakukan kerja sama tentang sinergisitas pencegahan paham radikal terorisme. Sebagai wujud nyata dalam kerja sama tersebut, KAI dan BNPT telah melakukan kegiatan dialog wawasan kebangsaan dan anti-radikalisme di berbagai kota, Densus 88 Anti-Teror Polri menyita sejumlah barang bukti dari penangkapan DE di Bekasi, Jawa Barat, pada Senin. 14.08, siang. Jawa Barat, pada selamat menikmati